Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mohon maaf bertanya Saya kehilangan sesuatu di tempat yang baik Mungkin tempatnya di masjid ya Sepatu saya hilang Pada saat sholat jubat Kira-kira sikap apa yang harus saya ambil Terkait kehilangan tersebut Apakah Itu mungkin keguran Karena ada dosa Karena Saya juga enggak tahu seperti apa Atau mungkin itu ujian atau seperti apa Bu ya mohon penjelasan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah anda harus bersyukur Karena anda Orang yang diambil sepatunya bukan anda yang mengambil Sepatu orang Ya Anda ingin jadi yang ambil enggak kan Alhamdulillah biar terhibur hati anda Ya kan Seperti itu bagaimana Kemudian yang kedua Jadilah seperti orang-orang sholat di saat Mendapatkan jadian seperti itu Melambiaskan dengan banjatan doa Ada orang dicuri hartanya Doanya apa ya Allah Jadikan itu curian terakhir baginya ya Allah Ya yang ketiga hiburan saja Ada orang salah paham Kalau datang ke masjid ambil baiknya Tinggal jeleknya Dia rupanya pergi ke masjid Bawa sandal jelek Pulang bawa sepatu bagus Dia salah faham Ini guyonan saya yang terakhir ya Ya Baik Jadi seperti itu ya Jadi Anda doakan ya dengan doa kebaikan Dan yakini bahwasanya Apa yang telah diambil Maka akan diganti oleh Allah Jangan pakai kutu-kutukan segala macam Doain saja Anda beruntung Anda bukan yang mencuri kan Seperti itu selesai Anda tenang Insya Allah Senyum saja Aduh Wah ini Seperti Mau diganti Sandal sepatu baru oleh Allah Betul Anda pergi tahu Beli sepatu baru Mari tidak punya duit Jadi punya duit Itu saja nyantai Supaya kita tidak punya Kampang emosi Bukan marah Kampang ngutuk Dan seterusnya Wallah alam bisawab Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa